Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Bakul Mobil Ntiso Kali ini kita masuk Satu unit Toyota Rush Tipenya S Tertinggi ya Tahunnya 2012 Pajeknya Hidup Bulan 10 Masih panjang ya Masih 4 bulan Seperti apa kondisinya Mari kita cek dari depan Dari depan ini Ini kita dapet Baru aja dapet hari ini Belum kita apa-apakan Belum kita cuci Belum kita salon juga Seperti biasa Ini Gak ada retak Lampu-lampu Masih rapi Ini Nah ini Masih rapi Grill-grill juga Masih demes ya Masih rapi juga Ini Lampu juga Masih rapi Terus Untuk Ban Ban juga Masih tebal Ini malah Sepertinya Masih baru ini Nah ini Pembuatannya 2019 Masih baru Masih relatif baru Ban depan Ban depan kanan juga sama Relatif masih baru Terus untuk Terus untuk ban belakangnya Ini Ada gak ini rakitannya Oh gak Gak kelihatan Oh ada Ini juga 2019 Ini juga masih Masih tebal ya Ini ya Baru ya Sama ini Yang bagian kiri Juga 90 Berarti ban semuanya baru Ban semuanya baru Tebal semua Ini Seperti ini Terus untuk overall Ini ya ban sudah Depan sudah Ini mungkin ada Lecet dikit-dikit pemakaian Seperti-seperti ini Nah seperti ini Tapi ini masih Ori Terus ini juga Belum di salon Belum dicuci Kita dapat Langsung Kita review Namanya juga Bakul Ndiso Apa adanya ya Ini tampak Belakangnya Seperti ini Mobil gagah Sekali Seperti ini Tutup cover ban Juga masih Aslinya Ini Transmisinya Automatic 4 speed Jadi kalau buat Teman-teman semua Yang hidup di perkotaan Sekarang jalan Sudah mulai macet Seperti ini Matic sangat Rekomendasi sekali Bensin juga Relatif Sama sih Mungkin lebih boros Dikit lah Sama manual Tapi mungkin Untuk jarak luar kota Mungkin imbang ya Ini Kenapot Kering Nggak ada oli Nggak ada Oli Apa Ikut terbakar Nggak ada Ini berarti Menandakan Mesin masih Sihat sekali Untuk Bawahnya Kolong-kolong Seperti ini Ini Jelas ya Jelas ya Nggak ada Yang perlu Dikawatirkan ini Semuanya Masih Insya Allah Masih Bekerja Dengan baik Semua Terus kita Lanjut Ke bagian Kap mesin Untuk interiornya Nanti kita lanjut Setelah mesin Nah Untuk mesinnya Seperti ini Mesin dari Ras Tipe S 2012 Mesinnya 1500 cc Kita cek Seperti apa Nah ini Masih kering Masih kering ya Masih kering juga Terus untuk tulang-tulang Nggak ada dempulan Asli Masih asli Dari pabrik Ini Terus untuk Sealer-sealer Ini Ini juga Masih Jelas Nggak ini Ya Nah ini Ini juga Masih Aslinya Masih asli Nggak ada bekas Tabrakan Nggak ada bekas Sini Terus Tulang-tulang Bagian dudukan kaki Insya Allah Semua masih Orinya Ini Sasis utamanya Juga ini 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 Bagian Sasis ini Sini Kalau Sasis ini Agak ketutup ya Tapi itu kelihatan ya Itu Sini yang kanan Emang agak ketutup Agak Agak padat Kalau disini Tapi Insya Allah Nggak ada bekas Tabrakan Ini menandakan Mobil masih Orisinal Terus Kita review Oh ya Kita review Bagian bawahnya Juga Bawahnya Seperti ini Mesinnya Kering ya Nah Kering Kaki-kaki Ini Lower arm Apa-apa ini Nggak ada yang bengkok Nggak ada yang aneh-aneh Itu ada Netes Netes AC Bukan mesin ya Ini Terus Kita lanjut Di Mesin sudah Oh ya Kaca Kaca ini Masih rapi Sekali Nggak ada Nggak ada Pecah Bentet Atau Retak Nggak ada Ini masih Original juga Roofnya juga Masih aslinya juga Ini Terus kita lanjut Ke bagian Dalam Interiornya Seperti ini Nah ini malah Sama yang punya Tadi Ini dibawakan Tapi kemarin Dicopot Nanti ini Kalau harga cocok Ini buat Bonus Ini Footstepnya Footstep Di bagian sini Nanti masing ya Bagian sini Kita lanjut Untuk KM-nya Mobil ini Rp89.000 Jadi untuk ukuran Mobil 8 tahun ya Masih relatif rendah Berarti per tahun Rata-rata 10 Rp12.000 Nggak ada 11 koma Segini Terus ini Yang perlu kita perhatikan Kita ulangi lagi Ini ABS menyala Power steering menyala Check engine menyala Airbag juga menyala Sudah mati Terus Apa namanya Aki Oli Tekanan oli Kalau ini pintu ya Itu semua nyala Kita nyalakan Nah semuanya Sekarang mati Berarti menandakan Nggak ada Malfunction Di Electrical Ini Dalamnya Seperti ini Ini Tapnya sudah Di upgrade Sama Touchscreen Ini merknya Apa ini Ah Nggak terlalu Nggak terlalu Nggak terlalu Terkenal ya Tapi yang penting Ini udah Touchscreen Terus kita Review Cek AC-nya AC-nya Sejuk banget ya Nih Jadi dari Satu Nyala Dua Tiga Empat Oke Nggak ada kendala Terus Untuk lampu bacanya Semua nyala Malah juga Ini buat Naruh kacamata Dan ini pun Sunvisornya malah Masih plastikan ini Ini istimewa kan Masih istimewa Ini Terus untuk Berhubung ini Matic Kita juga cek Matic-nya Ini mobil Matic ya Ini R Eh ini Tadi Maaf Ini P R N D D D3 Dua Low Nah ini Ini Dari P R N D D D D D D L Semuanya Oke Nggak ada Perpindahnya Juga ini Halus Nggak ada Jedut-jedutan Masih Bekerja dengan Baik Untuk Matic-nya Untuk Jok Sini Sudah Dicover Sama Sama Ini Sama Kulit Bahan kulit Bentar Ini Ini Bahan kulit Ini Nggak tahu Ini Aslinya Masih ada Apakah Ini Oh Ini Aslinya Udah Udah Nggak ada Jadi Ini Udah Langsung Full Dicover Sama Kulit Tapi Rapi Rapi Dan Presisi Ini Warnanya Bagus Sporty Ini Malah Ada Hello Kitty Seperti Ini Setir Juga Udah Diretrim Sama Kulit Untuk Belakangnya Seperti Ini Nah Ini Masih Agak Berantakan Tadi Semua Dibawa Ini Juga Nah Ini Bahan Kulitnya Seperti Ini Lumayan Baik Ya Nah Ini Jadi Udah Di Full Full Retrim Ganti Bahan Kulit Tapi Rapi Kok Ini AC Doppel Blower Dingin Juga Gak Ada Kendala Terus Plafonnya Seperti Ini Istimewa Kan Masih Bagus Masih Bersih Gak Ada Kotor Kotor Seperti Ini Sudah Cukup Aman Ini Teman Sahabat Namanya Mas Romy Kita Cek Bagian Ini Apa Namanya Retrack Jalan Ya Kiri Juga Jalan Oke Berarti Gak Ada Kendala Terus Kita Cek Lagu Ini Ada Kaset Gak Ini 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 Nydalnya Dimana Ini Tapi Kalau Intinya Ini Fungsi Ini Ini Fungsi Ini Nah Ini Fungsi Terus Kita Cek Power Window Power Window Oke Belakang Oke Power Window Belakang Kiri Juga Oke Power Window Kanan Belakang Oke Oke Banget Gak 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 Apalagi Ini Teman Teman Yang Perlu Kita Review Biar Konsumen Bakul Mobil Nanti Sep Puas Bentar Bentar Oh Ya Lupa Ini Setiap Pintu Nah Ini Masih Apa Namanya Masih Ori Sealernya Juga Masih Bagus Gak Ada Repair Repairan Kita Buka Aja Ini Belakang Ini Juga Masih Sealernya Masih Bagus Masih Aslinya Untuk Pintu Belakangnya Oh Ya Tadi Ini Belum Review Ya Ini Yang Belakang Gak Ada Bekas Kena Juga Ini Masih Original Juga Cuman Memang Ya Itu Saya Udah Bilang Kalau Ini Kotor Belum Saya Cuci Ini Baru Aja Dapet Baru Aja Pelunasan Tadi Ini Seperti Ini 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 Keterik Keterikan Pabrik Ini Juga Masih Asli Ini Sealer Sealer Ini Juga Masih Aslinya Ini Masih Aslinya Juga Kalau Ini Plafon Apa Door Trim Masih Original Tidak Ditutup Cover Kulit Seperti Ini Nah Seperti Ini Masih Gagah Dan Ganteng Untuk Mobil Ukuran Ras Gagah Ganteng Dan Praktis Karena Mobilnya Matic Kita Tutup Kita tutup Dulu Nah Penampakannya Mobilnya Seperti Ini Untuk Lebih Jelasnya Ras S Tipe S Tahunnya 2012 Pajaknya On Platnya Ad Claten Mobil Ini Mobil Yang Istimewa Ini Kita Buka Dengan Harga Berapa Ini Mas Buka Berapa Enaknya Mobil Ini Kita Buka Enggak Mahal Cukup Terjangkau Untuk Yang Mendambakan Mobil Istimewa Kita Buka 135 Juta Saja Masih Bisa Nego Istimewir Kan Monggo Yang Berminat Segera Hubungi Ke WA Kami Di 085 6432 33 733 Ban Baru Mesin Halus Bodi Istimewa Mobil Praktis Dengan 135 Sudah Mbak Pulang Mobil Ini Istimewa Pokoknya Sementara Gitu Review Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh